Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning everyone How are you today? Fine? Alhamdulillah I hope all of you is fine and healthy Meet again with Miss Vera Today our lesson is Tematik Muatan SBDP Kita akan mengenal karya seni dari bahan lunak Pada pertemuan sebelumnya Teman-teman sudah mengenal karya seni dari bahan lunak Menggunakan lempung teribu Nah hari ini Kita akan mengenal karya seni dari bahan lunak Dari bahan tanah liat Sebelum kita mulai pelajarannya Yuk kita buka pelajaran hari ini Dengan membaca doa bersama Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman Perhatikan ya video pembelajarannya Anak soli dan soliha Bahan lunak yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni Salah satunya yaitu lempung teribu Nah disini kita juga bisa mengenal karya seni dari bahan lunak menggunakan tanah liat Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang cocok digunakan sebagai bahan keraginan Mengapa? Karena tanah liat mudah dibentuk dan juga mudah didapatkan Berikut ini ada beberapa contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat Nah yang pertama ada gambar teko dan juga gelas Lalu gambar kedua yaitu bentuk hewan kura-kura yang dibuat dari tanah liat juga Bentuk yang ketiga yaitu topeng Nah topeng ini bisa kita warnai juga ya teman-teman Jika sudah selesai dibuat bisa diwarnai dengan cak air Gambar selanjutnya yaitu gambar perabotan rumah tangga Ini juga dibuat menggunakan tanah liat Nah anak hebat berikut merupakan pajangan atau karya seni yang dibuat dari tanah liat Siapa yang bisa tebak bentuknya apa? Ya betul sekali bentuknya daun ya Karya seni tersebut merupakan karya tiga dimensi yang dibuat dari tanah liat Cara membuatnya yaitu dicetak pada cetakan tertentu Berikut ini langkah-langkah atau cara untuk membuat pajangan kelas dari tanah liat Nah teman-teman juga bisa lihat di buku tema 6 ya Halaman 88 Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita perhatikan Yang pertama kita siapkan dulu adonan tanah liat dan cetakan yang kita inginkan Setelah itu langkah selanjutnya adalah Kita masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan hingga penuh Sehingga cetakannya tertutup dengan tanah liat ya Setelah itu langkah selanjutnya adalah Kita lepaskan tanah liat dari cetakannya Kemudian langkah terakhir Kita keringkan hasil cetakan tersebut Dengan cara dijemur atau dibakar Agar terlihat lebih indah dan menarik Pajangan yang sudah kita buat tadi Dapat kita hias atau kita warnai Menggunakan cat air Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman Lebih indah ya Alhamdulillah teman-teman Pelajaran kita cukup sampai disini dulu ya Semoga semuanya sudah memahami Cara membuat karya seni dari bahan lunak Menggunakan tanah liat Untuk hari ini tidak ada tugas ya teman-teman Semangat selalu belajarnya Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini Sampai selesai Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya Stay healthy and fun Misvera akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya